Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semuanya kali ini saya akan memberikan Hai tutorial atau berikan contoh bagaimana caranya menangkap tikus yang efektif karena di apa namanya di kehidupan kita sehari-hari saat ini tikus merupakan hewan hama atau memang jenis hama yang selain merusak beberapa furniture di rumah kita tuh sering mengacak-ngacak makanan yang kita simpan bahkan kotorannya berserahkan dimana-mana yang bisa menimbulkan penyakit nah kali ini saya akan coba apa namanya bagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara menangkap tikus yang efektif selain efektif juga juga efisien jadi sangat murah guys hal yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan kardus nah ini kardus bekas saya memiliki ada ini ada tulang bekas ayam tulang bekas ayam yang dah Hai dagingnya diambil dimakan buat kita nih sisa-sisa tulangnya nah diikat kita kesini guys pakai tali rafia ikat tujuannya apa biar nanti ketika tikus mau mengambil tulang ini enggak mudah terlepas nah selain itu jangan lupa biar tidak barangkali penyimpanan jebakan tikusnya ini disimpan di tempat-tempat yang dekat dengan anak kecil atau orang-orang tapi sebisa mungkin harus hindari tempat penyimpanan dengan anak kecil karena berbahaya tapi kalau memang ada orang takutnya yang tidak tahu kalau ini adalah jebakan tikus kita kasih tulis jebakan tikus ini tujuannya apa tujuannya biar orang lain yang melihat ini tahu bahwa ini adalah jebakan tikus tikus jadi tidak dibuang dulu sebelum ada tikus yang terperangkap itu pun kalau orang yang bisa baca sih sebenarnya wih masa iya sih nggak bisa baca itu usahnya bagus itu nah huruf jenny ini kayaknya kurang manis ditambahin tep nah mantap nah selain itu saya punya rem ini rem gajah rekomendasi buat temen-temen yang mau jebak tikus pakai ini ini rem ini udah saya gunain ini tinggal sisa dikit aja ini masih ada jadi bisa dipakai beberapa kali guys satu tabung ini kita buka aja lihat ini cukup lengket seperti ini ini lumuri saja kardus yang sudah dikasih tulang atau apalah boleh pakai bakwan mungkin karena tikus juga suka-suka makanan yang berminyak yang berbau-bau amis nah ini lumuri kardus di sekeliling makanan makanan ini yang akan menjadi makanannya si tikus kita lumuri secukupnya hingga diperkirakan tikus itu nanti ketika mau ngambil badannya nempel di sini dan ketika dia udah nempel di sini ini sudah dipastikan tikus tidak akan bisa lepas nih lengket sekali gas lem ini guys kita sementara kita ratakan pemberian lainnya Kodi makanan yang enggak perlu biarkan saja nih kira-kira target kita tikusnya besar atau kecil nah ini bisa menyesuaikan dengan media kardusnya kenapa yang dipilih kardus karena nanti mudah untuk dibuang dan mudah untuk didapatkan bisa bekas-bekas kardus bekas packing apa gitu dipakai saya nggak perlu beli guys yang perlu beli adalah lemnya nah seperti ini guys cukup ini nanti setelah sudah seperti ini pastikan penyimpanan atau penempatan jebakan ini di tempat yang memungkinkan tikus itu lewat atau tikus itu malah bersarang atau tikus itu akses ya akses lah aksesnya di sebelah mana nah kita simpan di tempat itu oke kali ini kita akan coba di mana tempat jebakan ini akan saya siapkan ikuti terus cara menjebak tikus yang efektif dan efesien seperti ini ikuti terus ya guys jangan lupa like comment share dan subscribe selamat menikmati